Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan di tanganku ini ada OPPO Reno7 jadi handphone yang aku pegang ini atau OPPO Reno7 ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya kita akan coba untuk melakukan hard reset aja via recovery mode karena tadi sudah kita acak pola kunci layarnya tetap tidak ketemu juga untuk masuk ke recovery mode pada OPPO Reno7 ini kita harus mematikan dulu handphone ini namun ternyata untuk mematikan OPPO Reno7 dalam posisi terkunci layarnya tidak bisa kita hanya menekan tombol power saja jadi dalam posisi terkunci layar seperti ini kita mematikan handphone ini dengan cara tekan volume atas dan tekan tombol power secara bersamaan tekan dan tahan kedua tombol ini sampai muncul opsi untuk mematikan handphonenya seperti ini oke kita akan coba untuk ulangi sekali lagi tekan tombol volume atas dan tombol power untuk memunculkan menu matikan daya pada OPPO Reno7 ini tidak bisa hanya menekan tombol power saja tekan volume atas dan tombol power kita tekan dan tahan sampai muncul opsi untuk mematikan atau merestart handphone ini oke disini langsung saja kita bisa matikan handphonenya kemudian setelah handphone mati tinggal masuk ke recovery mode untuk masuk ke recovery modenya masih sama dengan seri OPPO lainnya yaitu dengan menekan kombinasi tombol tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan kedua tombol tersebut sampai muncul logo OPPO di layarnya tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo OPPO kemudian lepaskan tombol powernya dan tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah sampai muncul tampilan recovery mode pada OPPO Reno7 ini dan ini dia tampilan recovery nya untuk bahasa kita pilih inggris saja kemudian kita masuk ke menu web data dan perhatikan kita pilih lagi menu format data langsung muncul 4 angka verifikasi seperti ini jadi teman-teman jangan beli angka ini untuk colok nomor kuda lari ya oke selanjutnya setelah kita ketikkan 4 angka muncul menu format data kita pilih menu format saja kemudian kita tunggu sampai proses wipingnya selesai kalau sudah selesai muncul keterangan data formatted bisa kita klik OK saja maka handphone ini akan otomatis restart selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk versi ColorOS terbaru ini pada saat kita melakukan reset di handphone OPPO kemudian setelah resetnya selesai handphone akan melakukan loading ternyata loadingnya tidak begitu lama mungkin hanya sekitar 1 sampai dengan 2 menit saja namun seperti biasa pada video ini durasinya aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah loadingnya selesai handphone masuk ke tampilan selamat datang seperti ini sekarang OPPO punya welcome screen atau hello screennya tidak langsung kepilih bahasa kemudian kita set up aja handphone ini sampai di halaman pilih bahasa tinggal sesuaikan saja kemudian pilih lokasi atau sekalian kita sesuaikan bahasanya ke Indonesia kemudian wilayah Indonesia kemudian lanjutkan kemudian kita centang di bagian saya telah membaca kemudian berikutnya dan di bagian sambungkan dengan wifi kita coba lewati namun ternyata tidak bisa ya ada notifikasi untuk melindungi ponsel Anda sambungkan ke wifi atau jaringan data seluler untuk mengautentikasi ini dia ada notifikasi untuk menghubungkan handphone kita ke jaringan internet terlebih dahulu kemudian baru bisa kita lanjutkan setupnya dan tadi ada kata mengautentikasi pada notifikasinya kira-kira autentikasi apa yang diperlukan pada handphone ini kita akan lihat nanti oke untuk loadingnya selesai ada salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin saja kemudian memeriksa update kita tunggu saja dan ternyata disini kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layar jelas kita tidak tahu kunci layarnya maka untuk melewati halaman kunci layar ini bisa kita pilih X di pojok kiri atas kemudian setelah kita tekan menu X ini kita akan dialihkan lagi ke halaman autentikasi tersebut yaitu halaman verifikasi akun Anda di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google atau email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat akun Google nya silakan teman-teman loginkan saja ketikan email nya kemudian berikutnya masukkan password nya dan setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun Google nya bagaimana maka mungkin besok kita akan berikan tutorial cara bypass akun Google pada Oppo Reno7 untuk sementara sampai disini dulu mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!